Pemirsa anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Jan Faridz, mendukung rencana Presiden Jokowi Dodo yang akan melanjutkan pembangunan kereta cepat hingga Surabaya. Presiden Jokowi Dodo akhirnya meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung-WUSH pada Senin 2 Oktober kemarin di stasiun pendalarang ke Baten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam momen tersebut, Jokowi mengatakan akan melanjutkan proyek kereta cepat WUSH hingga ke Surabaya. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Jan Faridz, ini mendukung penuh rencana Presiden Jokowi yang ingin melanjutkan pembangunan kereta cepat. Niatan tersebut merupakan visi besar yang bersifat jangka panjang dan harus direalisasikan demi mewujudkan Indonesia maju. Pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan studi awal terlebih dahulu. Ini berulah masuk pada tahap kalkulasi anggaran dan pelaksanaannya. Kita Wanti Presiden, saya lah pribadi sebagai Wanti Presiden, ini kita ngomong 50 tahun ke depan. Kalau kita bisa punya kereta api cepat dari Jakarta-Surabaya, itu ekonomi tumbuhnya luar biasa loh. Betul-betul ekonomi tumbuh luar biasa. Kita ngomong ekonomi, ya kan? Sehingga yang namanya kota-kota besar itu tidak hanya Jakarta saja. Bandung tumbuh, Semarang tumbuh, Surabaya tumbuh.